Halo Rek, welcome back to my channel Oke, jadi di video kali ini saya akan upgrade building sampai maksimal plasma 10 Di server PTR, ingat ya, di server PTR bukan live server Ini saya dapat item gratis, 2 juta bio cup, 200 ribu plasma, sama 200 ribu polimer Itu cukup banget ya, buat upgrade building max sampai plasma researchnya juga max Jadi data yang di live server itu di copy ke server PTR Ini bangunan saya udah ready plasma 9 ya untuk haki nya Jadi saya tinggal upgrade building, training troop, hero pressing, plasma research, kemudian haki plasma 10 Jangan lupa rapid development nya di aktifkan Untuk plasma nya kalian bisa lihat sendiri Ini mau saya plasma 9 kan semua dulu baru ke hero pressing Udah plasma 9 semua ya Ini saya mau upgrade hero pressing ke plasma 9 biar nanti biar bisa upgrade haki plasma 10 Oke untuk plasma research nya sudah plasma 9 baru saya upgrade haki plasma 10 Oke untuk plasma research nya sudah plasma 9 baru saya upgrade haki plasma 10 Itu yang gratis tapi minusnya ptr itu sepi ya di state kalian Dan kalian bisa dibakar habis sama pemain di atas 2b keatas kalau battle power kalian di bawah 500m Dan ini sudah plasma 10 ya, keren banget Ini udah modern banget untuk cannon nya Pokoknya ini saya upgrade ke plasma 10 semua nanti baru saya tunjukkan terakhir untuk plasma research selanjutan Oke hero pressing nya kita upgrade juga ya ke plasma 10 Oke hero pressing nya kita upgrade juga ya ke plasma 10 Untuk troop attack totalnya 51% wah ngeri sih Ini untuk troop lethality nya dan nggak bisa di upgrade ya harus kalian upgrade dulu Lalu ke plasma 10 jadi kalian harus upgrade building dulu baru bisa research Institute plasma nya sudah plasma 10 Ini kita upgrade dulu ya ini untuk troop lethality nya nambah 25% Troop health nya nambah 25% juga Ini untuk troop lethality nya nambah 25% Energi attack taktik ya ini mungkin dalam satuan detik Kemudian plasma osculator ini lanjutan dari mazalion beamer ini ya kemudian ini juga ada troop defense nambah 35% Troop attack nya nambah 35% juga Butuh polimer nya itu sedikit-sedikit tapi banyak itu tadi soalnya sekali upgrade itu 20 jadi kalian harus butuh banyak polimer itu Menurut kalian gimana coba komen dibawah ya gila sih kalau udah kayak gini upgrade nya itu bisa lama ya kalau free to play Mungkin itu ya untuk plasma research selanjutnya jadi cukup worth it kalau menurut saya tapi untuk konsumsi polimer sama plasmanya itu terlalu banyak jadi cukup lama Oke mungkin itu saja video kali ini terima kasih jangan lupa di subscribe see you next time